Baik kita buka pertanyaan ada sahabat kita yang mengirimkan pertanyaan melalui voice note whatsapp ya kita coba putar Assalamualaikum ini dari Selamat di Kalijati Subang mau nanyain saya penglihatannya kurang jelas atau ada kabur saya suka diam soalnya kalau mau keluar ada rasa was-was takut masuk ke selokang saya sering diam di tempat bagaimana yang mengubah imat tersebut supaya saya semangat untuk bekerja keluar, saya sekarang di rumah saja dengan Pak Selamat di Kalijati Subang Pak Selamat semoga Allah memudahkan segala urusan Bapak dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam upaya untuk mencapai kebaikan Pak Selamat bergerak untuk melakukan perubahan itu lebih diupayakan jangan menuntut kepada hasil jadi targetnya gak usah muluk-muluk target yang sederhana paling tidak bagaimana supaya mungkin kaburnya mata itu ada sesuatu yang menyebabkan matanya menjadi kabur misalnya kalau katarak misalnya ya kita punya ada satu di Mulialab ini ya Mulialab dengan Uce, Ustadz Cinta, Mas Khotib itu ada program operasi katarak gratis jadi bisa saja Pak Selamat entah bagaimana caranya nah yang penting bergerakan gitu ya bisa ngobrol sama tetangga bisa minta kebantuan desa disitu minta diantarkan ke Cirebon di Cirebon nanti datang kepada kami di Mulialab alamatnya nanti bisa Kang Hakim bisa berikan nanti lewat WA itu bisa diberikan alamat lengkapnya nanti begitu sampai ke kami disini akan diperiksa sehingga ada upaya bagaimana menghilangkan apa namanya bukan Rabun dan belum itu katarak juga ya tapi dicek dulu lah apa sebab-sebabnya itu sehingga upaya itu menjadikan kebaikan buat Bapak gitu itu yang pertama jadi jangan menjadi halangan kalau itu menjadi halangan kita akan membatasi segala upaya karena saya gak punya ini Bang karena saya gak punya itu Bang jadi ada batasan-batasan padahal banyak orang yang dengan segala keterbatasannya mau melampaui batasan-batasan itu gitu itu yang pertama silahkan Bapak bisa hubungi nanti kapan waktunya bisa ke Cirebon dengan Mulialab akan dihantarkan diperiksa dan kalau memang ada kataraknya disitu bisa dilakukan operasi gratis Bapak tidak dipungut biaya sama sekali yang kedua Bang Hakim bahwa ketika kita harus bertindak keluar itu tadi saya katakan punya rencana apa jadi pastikan selama ini Pak Selamat harus punya planning dulu punya rencana dulu memang mau kemana gitu kalau memang Pak Selamat tidak punya rencana keluar-keluar juga ngapain ya itu tidak menjadi kebaikan Pak pastikan Bapak punya rencana dulu sebelumnya Bapak aktivitasnya apa misalnya aktivitasnya saya pedagang Bang oke kalau gitu mulai berdagang gak perlu jauh-jauh apakah di depan rumah yang penting ada upaya upaya ini akan membuka pintu-pintu keberkahan jangan menganggap tapi kan dagangannya di depan rumah saja Bang oh belum tentu keberkahan Allah bisa hantarkan ke situ soal pedagang dan pembeli itu rahasia Allah gitu ya jadi upaya kita harus ada sesuatu yang kita lakukan kalau dulunya saya seorang pekerja Bang nah pekerjaannya apa punya skill dan keahlian apa bertindaklah atau berbuat sesuatu yang Pak Selamat bisa dulu jangan sampai memang keluar-keluar kemana-mana tanpa ada tujuan sehingga wajar kalau Pak Selamat menganggap saya keluar takut jatuh keselokan saya keluar takut jatuh tercebur dan lain sebagainya karena memang tujuannya tidak punya tujuan tapi kalau keluarnya punya tujuan disitu kita punya keinginan kuat nanti dan berbagai macam ikhtiar kita bisa lakukan gitu jadi jangan sampai Pak Selamat keluar juga tidak punya tujuan yang kedua halangan-halangan tadi coba lampaui misalnya tadi diberikan kesempatan ada operasi katarak gratis semoga itu bisa dimanfaatkan barangkali dengan cara itu Allah bisa kembalikan penglihatan kita menjadi tidak puram lagi jadi image-nya pandangannya gitu Pak kita menganggap ya Rab batasan rejeki tidak akan pernah engkau tutupi kepada siapa saja bahkan kepada cacing di dalam tanah saja kau bisa antarkan rejekinya gitu apalagi kita makhluk manusia yang punya akal dan pikiran maka dengan bergerak ini ya Allah meskipun mungkin apa yang aku lakukan belum sepadan dengan apa yang aku harapkan tetapi semoga aku hantarkan rejeki yang halal untukku jadi ketika bergerak itu yang kita harapkan jangan ketakutan dan khawatirannya yang muncul kalau ketakutan dan khawatirannya muncul itu kita bisa menutup harapan-harapan baik tapi harapan baik yang lebih besar sehingga nanti bisa mengecilkan ketakutan dan khawatirannya nanti ada ular udah gak apa-apa kenapa? ya gak apa-apa karena harapannya besar jadi yang dibesarkan harapannya jangan ketakutannya insya Allah baik Abang terima kasih atas jawabannya semoga bisa diperhatikan dengan baik oleh Pak Selamat yang sudah mengirimkan pertanyaannya jadi kalau yang Hakim tangkap mungkin yang poin pentingnya yang pertama tadi kita ikhtiar dulu diperkisahkan ke dokter Bang ini sebabnya buram itu karena apa? kemudian dari situ nanti akan ditemukan solusinya harus bagaimana apakah ada harapan untuk disembuhkan ikhtiar untuk menyembuhkannya bagaimana seperti itu Bang kemudian juga tadi kalau pun keluar harus jelas tujuannya harus jelas tujuannya jangan sampai bahkan kita yang normal sekalipun perlihatannya kalau tujuannya gak jelas ya ngapain jadi harus jelas tujuannya apa sehingga tidak lagi takut nanti keselokan atau dan mungkin Pak Selamat jangan sampai berkecil hati Bang kita bisa temukan di masyarakat bahkan bukan hanya orang bukan hanya buram Bang tapi ada tunai netra yang sama sekali tidak bisa melihat sama sekali tidak bisa melihat tapi tetap bisa beraktivitas di luar rumah apakah dengan membawa tongkat atau mungkin didampingi orang terdekat dan sebagainya intinya insya Allah masih ada selalu ada harapan untuk bisa beraktivitas dan tentunya semoga Pak Selamat bisa menemukan bagaimana caranya untuk bisa mengisi hari-hari dengan aktivitas yang bermanfaat dan mungkin kalau memang ada harapan sembuh semoga bisa ketemu jalannya untuk bisa mendapatkan kesembuhan amin yang beralamin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih